Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan biarkan perbudakan model baru terjadi di negeri kita. Karena ada sekelompok orang, sekelompok begundal yang ingin memperbudak putra-putri Pertiwi dengan perbudakan gaya baru. Karena mungkin dulu ada di antara leluhurnya yang menjadi tangan kanannya penjajah untuk memperbudak bangsa kita. Jadi kalau Habib Uthman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Uthman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Uthman jadi bagian Belanda, terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada, fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Uthman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Uthman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masyarikhil ummah. Dan Allah itu benci kepada ulama. Ya, Belanda sekarang resmi mengakui Habib Uthman sebagai mufti Batavia. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman. Dibuatkan doktrin lain sebagainya. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa. Yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Siap atau tidak mengorbankan anak bangsa ini apa ini? Siap mengorbankan anak bangsa. Siap mengorbankan anak bangsa. Siap mengorbankan anak bangsa. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia. Kalian punya hak untuk merdeka. Kalian punya hak untuk dihormati. Kalian punya harga diri. Kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian. Terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Banyak orang-orang medan cinta haba itu enggak? Siap mengorbankan nyawa demi haba itu? Siap mengorbankan darah demi haba itu? Siap mengorbankan nyawa demi haba itu? Anda bukan budaknya sekelompok segelintir orang dari keturunan imigran luar. Anda adalah manusia yang merdeka. Bangsa yang merdeka kita. Jangan mau diperbudak. Jangan mau diperlakukan dengan perilaku yang buruk. Jangan mau diambil hak kalian dengan paksa. Ataupun dipalak. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluarga ku. Membenci anak cucu ku. Kelak diakarat. Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Jangan mau diperbudak. Dengan doktrin ditakut-takuti kualat. Dengan doktrin ditakut-takuti dia akan mendapatkan syafaat. Yang hak anda diambil. Kehormatan anda tercederai. Anda punya hak untuk membela. Siapapun anda. Bahkan seorang budak belian pun mereka berhak untuk membela diri. Dan membela kehormatan. Kalau gak ada Habaib. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Terus mau ngelarang Habaib dakwa di Indonesia. Tapi ingat. Kita Habaib. Waga negara Indonesia. Keturunan Yaman. Keturunan Yaman. Hadramut. Jangan bikin galau. Di NKRI. Kami dan Datuk-Datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda. Tapi kami dan Datuk-Datuk kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia. Kita nah Habaib warga negara Indonesia mumpang di Indonesia. Kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Mau marah apa-apa yang lain terserah. Hati-hati. Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umaro. Kita ulangi ya. Hati-hati. Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umar. Nanti Bip Ali tolong salam saya kepada Bip Taufik Asikaf ya. Jadi, ya bisa begitu itu. Maksudnya gimana lah. Nanti kalau Umaroknya ternyata ulama juga gimana. Kenapa karena ulama kalau kumpulannya Umarok cinta dunia. Urusannya duniawi. Lah kalau sekarang NU nggak boleh dekat-dekat Umarok gimana ini. Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana cerita. Nah kalau kepingin dekat juga yang lain mari saya antarkan. Nggak apa-apa. Tapi dengan catatan. Bukan bergaul terus dengan Umarok. Runtang-runtung terus dengan Umarok. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu. Lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi ketua NU nggak 100% alisun awal jamaah. Condong sana, condong sini. Apa ini? Saya juga tidak setuju. Kalau memang ansor bangser Njoko Greco. Apa untungnya? NU nggak tinggal diam. Nah diin nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf. Kami akan perangi. Lo jual goble. Lo jual goble. Mulai kapan ini kerucu-kerucu nggak jadi benci alil betni? Mulai kapan ini kerucu-kerucu nggak jadi benci alil betni? Nah terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mosok-soan mengajarkan kepada umat untuk membenci para haba'in. Nah al-ashrof saniya, al-ashrof saniya itu mengungsi. Ustak jiru itu terusir, mereka mengungsi. Ya ini al-ashrof saniya itu yang mengambil saya ini, saya mengucapkan, saya mempertahankan nama fam. Juga asrof pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada obel khusus keluarga besar, kembak wahab, dan juga kepada seluruh ulama' darimada nahdlatul ulama' yang memperjuangkan, yang telah merawat hubungan dengan baik, yang menerima dengan baik para haba'in yang ada di Indonesia ini. Mulanya al-ashrof saniya itu, bian-bian itu, kamu tahu diri. Al-ashrof saniya yang bian-bian ini tahu diri betul. Mengungsi-pengungsi kok ini, nyenyer, nyenyer, galak tulung. Nanti surah macam-macam terus yang penting ya, kalau jaringi, surah terus berlak. Para ulama' sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama' menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Para ulama' itu berkata, Karena garis keturunan itu zat, gak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT, yang satu saat bisa hilang. Jadi bagi kita yang tidak memiliki nasab kepada Rasulullah, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah dibandingkan orang-orang yang mengakukkan dirinya sebagai keturunan Rasul, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, perilakunya tidak bermoral. Wahai, kalian putra-putri bangsa'ku, jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, disini saya tidak ingin banyak memberikan komentar, tapi yang jelas, yang menarik untuk kita perhatikan adalah pernyataan dari Sayyid Saif Alwi tadi guys. Dia mengatakan bahwa, jangan sampai kita mau harga diri kita diinjak-injak oleh imigran, dan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, maka kita harus lawan segala bentuk penjajahan dalam bentuk apapun. Dan terakhir guys, kita juga jangan takut jika ada yang mengintimidasi atas nama agama dan atas nama nasab, meskipun mereka mengatakan kualat. Tidak akan mendapatkan berkah dan lain sebagainya. Jangan pernah percaya dengan kata-kata itu guys, selama mereka belum bisa menunjukkan perilaku, tutur kata yang baik, dan ahlak yang baik sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kualat yang mereka sampaikan itu, saya yakin tidak akan berlaku. Oke guys, sekian video kali ini, dan terima kasih.